SINUPSIS ROY KIOSHI ANAK INDIGO EPISODE 53 KAMIS 5 JULI 2018 Ternyata Roy didatangi oleh seorang gadis bernama Risa sehingga Risa minta tolong agar Roy menetralkan aura negatif delasmen yang akan diaklola. Akhirnya, Roy sekeluarga pun pergi ke Bandung untuk melihat situasi di sana. Namun delasmen tersebut, ada satu kamar yang ternyata tidak pernah dibuka. Kamar tersebut digembok, bahkan di bagian depannya diberi bunga dan air mawar. Karena penasaran, akhirnya Risa membuka kamar tersebut. Di dalam kamar, ada sebuah mainan kuda-kudaan. Roy merasa ada yang tidak beres dengan kamar tersebut. Banar saja, ternyata ada hantu anak kecil yang menghuni kamar tersebut. Hantu itu bukan hanya menampakkan diri di depan Roy, namun juga menggangu Risa dan bahkan nyaris menyelakakan Loleh. Suatu hari, Roy mendapat pengelihatan soal hantu kecil tersebut. Roy pun memutuskan untuk menyelidiki penyebab kenapa hantu itu bisa gentayangan. Roy dan keluarga mulai mencari petunjuk ke hutan. Namun, saat di hutan tiba-tiba ada yang membuat Lani celaka. Namun Roy tidak merasakan adanya mahkub gaib. Roy mulai yakin jika ada seseorang yang tidak ingin kejahatannya terbongkar. Akhirnya, saat ada kesempatan diam-diam Roy berlari ke hutan seorang diri. Di sana dia bertemu dengan Kosiasih, pekerja Losmen yang berusaha memindahkan kerangka dari sumur kering di hutan. Sejak saat itu Roy tahu kalau Kosiasih adalah orang yang mencelakai mamanya. Kosiasih nyaris mencelakai Roy, namun tiba-tiba ada hantu kecil yang menyelamatkan Roy. Hantu kecil itu balik menyerang Kosiasih hingga tewas. Setelah Kosiasih tewas, ternyata hantu kecil tersebut masih gentayangan. Roy memutuskan menunda kepulangannya ke Jakarta, karena ingin menuntaskan masalah hantu kecil itu. Setelah beberapa kejadian mengerakan terjadi, akhirnya Roy menemukan fakta bahwa Tante Risa adalah pelaku yang tanpa sengaja membunuh anak kecil bernama Aina, yang ternyata adalah saudara kembar Risa. Tante Lola membunuh Aina ketika Aina masih sangat kecil. Setelah Tante Lola digelandang polisi, akhirnya Aina tidak lagi pernah mengganggu orang lain.